Oke, jumpa lagi di vlog saya, Suzuki Jogja Tetap semangat, optimis, dan disiplin protokolet Teman-teman, kali ini saya akan kasih sedikit info bahwa Sebuah perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu gudang garam Dengan kepuasan memakai wagon GS, Matic Blend Fan untuk operasional Bulan ini, pengambilan fleet lagi sebanyak 44 unit kurang lebihnya Nah, mungkin buat teman-teman semua yang usaha di bidang yang sama Menjadi pertimbangan bahwa karimun memang irit Yang salah satunya itu alasan gudang garam mengambil lagi dari sisi kenyamanan juga Mungkin dari tim manajemen dan operasionalnya juga Lebih nyaman karena pakai Matic di masa-masa pandemi ini Ya, saya memakili Suzuki Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada manajemen gudang garam Yang sudah mempercayakan kembali untuk mobil operasionalnya Mengambil wagon GS Matic Blend Fan Nanti akan kita review Seperti apa unit yang dipakai gudang garam Dan pastinya berbagai keunggulan yang ada dan alasan mereka mengambil lagi Nanti review akan dibantu oleh rekan kami Bang Adnan dari T Channel Mohon dibantu subscribe T Channel juga Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Oke, kita ikutin review Jadi memang logo Suzuki-nya dihilangkan Atau logo burung Garuda-nya juga dihilangkan Ya, coba kita lihat bagasi belakang Ya, kalau nampak bagasi belakang Ya, tidak tadi saya sebutkan Ya, memang dibikin ada pembatas Ya, itu adalah beti pembatas Dari kabin depan dan kabin belakang Nah, ini mungkin ada sebuah Kita lihat si Wagon Air Blind Fan ini ya Dari kalau nampak depan ini Ini sangat menarik karena logo Suzuki-nya sudah diganti Untuk logo si pabrik rokok tersebut Ya, kalau untuk Wagon Air tipe GS ini Ya, tidak ada perbedaan khusus Yang terjadi di tipe ini Karena memang ini tipe Wagon Air Namun tipe GS yang dibuat menjadi Blind Fan Jadi nampak depan tidak ada perubahan Masih ada kisi-kisi warna krom dari grill Kemudian bezel fog lamp Kemudian lampu juga masih sama seperti tipe GS Yuk, kita lanjut melihat dari posisi samping si Wagon GS ini Untuk Blind Fan ini memang peruntukan sebagai mobil pembawa barang Jadi untuk bagian belakang masih digunakan warna sesuai bodi Dan itu bukan kaca Ya, kalau kita lihat Yuk, coba kita lihat Ini merupakan pelat besi Ya, jika kita lihat Kemudian coba kita lihat interior dalamnya Kalau secara interior Ya Sangat simpel Jadi memang tidak ada perubahan Yang berarti di tipe Wagon Air GS ini Ya Tetapi kalau untuk baris kedua Tentunya disana sudah ada Besi-besi ya Memang ini dikhususkan untuk membawa barang Yang tidak bisa diakses oleh penumpangan logo Suzuki-nya dihilangkan Atau logo burung Garuda-nya juga dihilangkan Ya, coba kita lihat bagasi belakang Ya, kalau nampak bagasi belakang Ya, tidak tadi saya sebutkan Ya, memang dibikin ada pembatas Ya, itu adalah beti pembatas Dari kabin depan dan kabin belakang Nah, ini mungkin ada sebuah tatakan Atau tempat melimpat barang Sesuai pesenan si pabrik rokok tersebut Ya, perusahaan rokok tersebut Ya, jadi cukup menarik dan cukup lapang Ini bisa digurakan untuk memuat barang Jadi, memang menarik ya Kenapa wagon ini menjadi pesanan khusus Bagi si perusahaan rokok tersebut Karena memang wagon ini sangat irit Ya, sehingga ketika melakukan perjalanan jauh Dalam perkotaan ataupun luar kota Konsumsi bahan bakarnya memang terbukti sangat irit Mungkin salah satu pertimbangan Si perusahaan rokok tersebut mengambil Tipe wagon air ini adalah Salah satunya adalah efisiensi bahan bakar Ya, kemudian untuk biaya servis Suzuki Tentunya kita tahu sangat murah Ya, karena part-partnya juga yang digunakan Original public spare tire Spare tire yang digunakan Menggunakan kaleng ya Dan berwarna hitam Dan untuk ukuran bannya Menggunakan 14580R-nya 13 Ya, ini adalah toolkit-nya Ya, gerongkrak dan toolkit Tipe wagon yang digunakan Dijual untuk passenger atau retail Yang tidak ada besi seperti ini Jadi ini besi adalah besi tambahan Jadi sampai ke depan sana Wagon air nampak samping Ya, jadi sangat menarik ya Untuk velgnya juga sama Seperti wagon air yang dijual pada Ya, umumnya tidak ada perubahan Untuk warna velg ini Masih menggunakan warna silver Ya, bannya juga masih menggunakan 175 65 Ringnya juga masih menggunakan ring 14 Apabila ada pertanyaan Boleh silakan langsung di komen di bawah Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih telah menonton